Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mundurnya Erlangga diduga akibat adanya tekanan dari sejumlah pihak. Manirohim, serta atas petunjuk, Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Erlangga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Tugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin Pak Erlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Erlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Erlangga mundur. Namun dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Erlangga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Tidak ada. Bahwa Pak Erlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya Erlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan swap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Erlangga besok. Namun pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Terlibutan, Ainews melaporkan.